Islam itu kan sudah benar, gak perlu baca-baca kitab-kitab sebelumnya kalau seandainya ditanya oleh orang betulkah nama Nabi Muhammad ada di dalam kitab suci saya? apa jawaban kita? pasti hanya diam seribu sebahasa tapi bagi mereka yang sudah membaca kitab-kitab mereka saya bisa buktikan bahwa nama Nabi saya ada di dalam kitab anda bahkan namanya tertutup dalam kata Muhammadin Muhammadin itu dari kata Muhammad dan Im kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sama dengan Muhammad the Great Muhammad yang agung sampai sekarang teks itu tertulis tapi kalau gak mengetahui kitab suci sebelumnya ya pokoknya Quran menyebutkan nama Nabi saya ya kan kitabmu bukan kitab mereka katanya di dalam kitab unjil coba buka unjil jangan kan buka unjil nama buku unjil aja gak tahu sama sekali jadi bagaimana kita bisa berda'wah tidak bisa tapi ya jangan semua baca kitab unjil ya khusus orang-orang khusus saja ya khususnya ya khususnya